What's up school fans, welcome back to Time Out Karena kalau di Golden State itu Ruang press conference-nya Boston Celtics itu ada di sebelahnya ruang kerja wartawan Jadi pas gue selesai kerja, pas banget dia masuk Jadi gue tungguin aja Tapi jujur dia lemes banget sih, suaranya pelan banget tadi pas ngobrol sama gue Si Jalen Brown itu, walaupun masih ada senyumnya sedikit Tapi gue gak tau, gak juga sih gak cek dia ngobrol lama-lama tadi, jujur aja Jadi gue cuma say hi, enak gue bilang, eh lu ke Las Vegas gak nih? Kalau lu ke Las Vegas, kita cobalah nongkrong lah Dia bilang sih, katanya pergi Tapi gak tau inter di PHP atau gak ya Karena 4 tahun sudah kita tidak hangout bareng Sejak di Jakarta, di Amerika kita gak pernah sih sama sekali Untuk kayak duduk, dinner proper gitu Jadi hopefully we can make it happen nanti di Las Vegas And besok, kita ada terbang lagi guys, ke Boston Udah mulai enak, jujur, sama yang namanya airport Namanya security line Yang namanya duduk 6 jam di pesawat, gak ngapa-ngapain Cuma tidur aja Lu lumayan capek sih Jadi besok ini gue red eye flight Jadi gue dari San Francisco akan jalannya jam 10 malam Akan nyampe di Boston jam 6 pagi Dan itu gue gak tau mau ngapain tuh jam 6 pagi Karena gak bisa cekin pastinya di hotel gue Dan hotelnya gak mahal lagi Boston gila sih, NBA file sih kurang ajar sih Gara-gara NBA file, harga hotel semua naik besok ini Boston tuh 1000 dolar semalam ya Oh my goodness man Pusing Udah gak sabar sih, mau diem di Seattle aja sih Setelah ini But feeling gue tetep 7 game sih Tetep kayaknya gue harus balik lagi ke San Francisco sekali lagi Karena menurut gue Teori Adam Silver kena covid Jadi teorinya adalah karena Adam Silver harusnya memberikan trofi Tapi dia game ke 6 gue yakin kayaknya belum clear protokol kesehatan Kecuali kalo udah keajaiban Mungkin dia bisa aja sih clear protokol kesehatan Tapi kalo game 7 udah pasti dia Akan clear protokol kesehatan Jadi teorinya adalah game 7 Nantinya balik lagi ke San Francisco untuk NBA file store Harga tiket cuan men Cuan banget harga tiket Teman itu gue ada denger ibu-ibu marah-marah Dia bayar katanya 10 ribu dolar Gue bayar 10 ribu dolar tapi depan gue berdiri nih Gue gak keliatan apa-apa Dia protes ke security Sekuritinya ngomong ya gue mau gimana juga Orang Semua orang bebas Kok mau berdiri di lapangan gitu Jadi agak susah juga Jadi men 10 ribu dolar Satu tiket Kalo satu game lagi di Chase Center itu Aduh jual makeup makin kaya dah Jadi kita liat aja Feeling gue masih 7 game Jadi kita masuk ke comment of the day Comment of the day-nya adalah Ini Dava Januar Pandita bilang Prediksinya game 5 Warriors Game 6 Boston Game 7 Warriors Game 7-nya mungkin gue gak setuju Tapi ini bisa aja kejadian sih Jadi bisa aja comment of the day ini Wow kalo dia bener berarti prediksinya jago nih Jadi shout out to Dava Januar Pandita For the comment of the day Kalo kita masuk ke Brang intro Gue masih ngakak banget Liat si Jordan Poole Ngerjain Marcus Smart Oh my god Jago juga actingnya nih Si Jordan Poole ini ya Anak Jakarta Selatan Emang harus jago acting gitu ya Jakarta Selatan Pride And of course And of course Steph Curry Hari ini pake kaos Aisha Istrinya Aisha Can cook Ini legend banget sih t-shirtnya Karena memang katanya Diledeki main di bar Boston Dan tulisannya katanya Aisha cannot cook Apalagi Aisha punya buku masak Berapa banyak cuy Dan gue kalo liat acara masaknya Aisha Makanannya keliatannya enak-enak semua sih Jadi gue gak tau sih What was the Boston bar The bar in Boston was talking about I have no idea So Itu aja Untuk rock and rollnya Karena kita masuk ke berita hari ini Of course Dube Nation Kalian hanya butuh Satu kemenangan lagi Untuk jadi juara NBA How you guys feeling Oh my god You guys must be feeling really good right now Again speaking of Andrew Of course He is feeling really really good He took over the game In the fourth quarter hari ini Dan Warriors menang 1494 Akhirnya Boston Untuk pertama kalinya Dalam postseason ini Dan juga sejak bulan Maret Setau gue Itu kalah back to back game Saatnya Steph Curry minta bantuan Karena pundaknya sudah terlalu berat Untuk menggendong Warriors Akhirnya Pemain-pemain lain Warriors Pun juga memberikan respon Yang luar biasa hari ini Kita tau Steph di game keempat Karena ini 43 poin Steph hari ini Bau banget nembaknya 7 dari 22 Dan 0 dari 93 poinnya Ini pertama kalinya Dalam karir playoffnya Steph tidak mencetak 3 poin Tapi Ini juga menghentikan Strik 233 game Di regular season Dan juga playoff Dimana Steph tidak mencetak Satu pun 3 poin Wow 233 game Terhenti guys Dan Steph hari ini Selesai dengan 16 poin Dan 8 asis Walaupun memang dia Poinnya Ataupun juga Tembakannya kurang bagus Dia masih memberikan kontribusi Juga lewat Asisnya Warriors tadi sayur banget sih Mulai quarter ketiga sih Dimana Tiba-tiba Celtics on fire Banget itu Langsung 10-0 run Tapi untungnya Para pemain Warriors Tetap tenang Walaupun tadi Si Celtics itu Mulai game ini Kalau gak salah Miss their 12 Their first 12 3 point shots Habis itu Masuk 8 kali Betul-betul gue Gak ngerti sih Gimana caranya Bisa kayak gitu sih Tapi Ya pemain Celtics Tadi quarter keempat Mulai kendor Dibalas Responnya Kok halnya juga 10 orang juga Tadi kok halnya Si Warriors Mulai quarter empatnya Jadi gantian ya Di beberapa game awal Celtics mendominasi Quarter empat Dan Warriors Mendominasi quarter ketiga Kadang gantian nih Pemen Celtics menurut gue Tadi terlalu banyak protes Ke wasit Apalagi di quarter keempat And too much flopping man Too much flopping juga Dari Marcus Smart Gue lumayan annoyed sih Menurut gue annoying banget sih Si Marcus Smart hari ini Gue gak tau kenapa Gue nonton dari atas Kayak kesel banget Si Marcus Smart Tapi yang paling gila Yang paling shock tadi ini Menurut gue adalah Si Tony Brothers Wasitnya hari ini Itu Gue gak tau dia Ngo dikatain apa Me Imei Yudoka Dia nyamperin Imei Yudoka Udah mau didorong Tadi sama dia Gue gak tau sih Kayaknya kalo di kamera Kayak gak ketangkep sih Tapi kalo gue Tadi bisa ngeliat langsung disitu Pernasaran sih gue Si Imei ngomong apa Dan kita tau Si Imei ini kalo ngomong Biasanya pedes banget sih Emo sih Dan tadi si Tony Brothers Udah sampe emosi banget Ya Tadi menurut gue juga Setelah mereka kehilangan Konsentrasi Wigin semalam makin menggila Di quarter keempat Dan juga Clay Juga gak bisa stop Three point tadi Ada dua menurut gue Timely three point By Clay Thompson Clay Thompson juga Hari ini berandu besar sih Untuk pemenangannya Si Warriors Tapi Wigin Of course kita ngomongin dia dulu He was so clutch About Warriors Tadi gue bilang Dia mencetak sepuluh point Di quarter keempat saja Dan dia selesaikan dengan Sebuah dunk At the end Wigin Jadi top scorer Dengan 26 point 13 rebound Dalam 43 menit Yang sempet doubt Wigin jadi all star He's been putting up All star performance Worthy sekarang ini Apakah Finalist MVP MVP itu akan Divode sama fans Kalau divode sama fans Bahaya sih Karena K-popers Akan semuanya Vote Untuk Andrew Wigin But Andrew Wigin Has been amazing For the Warriors Dia outplayed Si Tatum Menurut gue On both ends Kayanya hit-to-hit personal ya Si Tatum bilang Kalau juari Parker Lebih jago Pada Andrew Wigin Oh my god Tatum What are you talking about Man Minyak kali Di Jabari Parker Sekarang udah I don't know where he is Right now To be honest But Tatum Tadi kalau gak salah Saat dijaga sama Wigin Itu sempet Tiga kali airball Di quarter keempat Wigin sini tapi Conditioningnya Kita harus Notice juga Luar biasa Menurut gue Conditioningnya dia Udah jaga Tatum Dia harus nge-score Tapi juga masih Hustle banget Untuk bisa dapetin rebound Itu gue salut banget Sama Wigin Game terakhir itu Tujuh belas Rebound ya Seinget gue Sekarang dia Tiga belas Rebound He's doing whatever Needs to be done Apalagi hari ini Staff kiri Seperti gue bilang Struggling Untuk score the ball Ya Clay Hustle Menurut gue Di fourth quarter Dengan defensenya dia Defensenya dia juga Merepotkan pemain-pemain Celtics hari ini Apalagi juga Jalen Brown Seinget gue Dijaga sama dia Clay hari ini Selesaikan 21 point Clay hari ini Naik ke posisi Kedua Untuk all time Three points made Di playoff Ngelewatin rekornya LeBron James Jadi kan Splash Brothers ini Satu dan dua Untuk playoff Three point record Gila juga sih Apakah Game 6 Clay Incoming guys So let me know Trey yang udah bilang 50 points aja Gila Kalo Clay Thompson 50 points Gua 50 kali push up deh Di time out Nanti abis game 6 deh Kalo dia 50 point Beneran But Kita akan ngomongin Perbedaan di game Hari ini Kenapa Warriors Bisa menang Perbedaannya ada Tiga menurut gue Ada mid range game Ada bench points Dan juga ada turn over Serta sebenernya Ada satu lagi sih Free throw lah Tapi free throw Cuma untuk si Boston Celtics aja Oke Hari ini Warriors Mendominasi lewat mid range Karena mereka Three pointnya Hari ini kurang bagus Kalo gak salah Wiggins aja juga 0-6 Hari ini tembakannya Jadi gue gak ngerti Gimana caranya Boston bisa kalah Saat Staff Curry dan Wiggins Itu combine Three pointnya Zero from 15 That's crazy Jadi hari ini Seperti gue bilang Si Warriors ini Mid range shotnya bagus Dan dia mencetak 56 point Dari mid range Sedangkan si Boston Hanya 24 point Saja dari mid range Warriors ini Adjustment Sepertinya nih Adjustment dari Steve Kerr Dimana kita lihat Di game keempat Game ketiga Mungkin bolanya Ditampol mula Sama si Robert Williams Kalo kebanyakan Ngedrive ke dalam Jadi Kalo dia nyerangnya Dari mid range Dan juga dari mid pose Ini posisinya Gak gitu enak Untuk si Robert Williams Ngeblok Ngeblokin layupnya Mereka Jadi Itu kenapa Mereka banyak ngescore Dari mid range Oke Benchnya Warriors Hari ini Memberikan impact besar Yaitu Jordan Poole Dan juga GP2 Dua pemain ini Luar biasa sih Gila sih Dua pemain ini Sparks banget sih Menurut gue Dari benchnya Warriors Walaupun tadi Jordan Poole Sempet bikin Steve Karena awal-awal Geleng-geleng Dengan 3 pointnya Yang airball itu Gue gak ngerti Kenapa dia juga Nembak itu Tapi Gila sih Si Jordan Poole Tadi setelah kita Tengah di quarter ketiga Kan disayurin tuh Tadi si Warriors Sama Boston Nah Dialah Yang memberikan momentum Sebenernya dia nih Berandil besar juga Dia mungkin boleh-boleh juga Pahlawan menurut gue Si Jordan Poole ini Untuk membalikan momentum Karena dia back-to-back 3 point shot Dan satu Gila Spesialis lah Bazaar leader at the end Of the third quarter Dia 2-0 Sekarangnya Tembakannya Kota dari half court Gila tadi sampai dia Kalo penonton Teriak-teriak itu Menurut gue Such a cool moment Banget By Jordan Poole I'm his biggest fan Juga sih Jaxel stand up Anak P Mau anak emang Pasti bangga banget Ngeliat sih Si Jordan Poole hari ini Tapi Men Jordan Poole hari ini Mencetak 14 point And of course GP2 mencetak 15 point GP2 ini kok halal Playoff career high Gila sih Orang pada meremehkan Offense-nya GP2 Tapi GP2 ini 3 point tadi Ada Terus dia nge-cut Dia kok cutting-cutting itu Bener-bener apa ya Timingnya pas banget Sebenernya gue Tanya sampe Jason Tidham Kayaknya udah kecapein sih Jaga cutting-nya sih GP2 GP2 men Seperti gue bilang Kemarin kita ngobrol sama dia kan Di latihan di Warriors Nanya dia bagaimana pengalamannya dia Apakah masih feel surreal atau tidak Dia sebenernya pemain nomor 15 ya Dia pemain nomor 15 Kemarin juga cedera elbow ya Kalau gak salah Itu juga Tapi sekarang dia menjadi pemain Yang bisa memberikan Perbedaan yang luar biasa Untuk tim Warriors ini sih Jadi gue salut banget Gue juga Aduh I need his jersey I need his jersey For sure Ya tadipun dia juga jaga Jalen Bagus juga jaga Jalen Ada 4 kali Kalau gak salah Jalen itu Turnover Selalu juga Jalen itu Kesulitan untuk Lepasin tembakannya So GP2 men Kalau dia Ada orang yang bilang Can we give GP2 and Kevin Looney Lifetime contract I think they should Karena GP2 menurut gue Dia Dia akan sign contract Somewhere Some team gonna give him Like A big contract And he will say Yes probably Kecuali kalau si Warriors bisa Ya mungkin Kalau pay cut Sedikit lah Pay cut Jangan banyak-banyak Karena GP2 ini Orang yang sangat Valuable sekali Menurut gue sih Dan Tadi Dari 2 pemain itu aja Mereka udah 29 poin Sedangkan Benchnya Celtics Yang main Beneran nih Rotasi J. Grant Williams Dan juga Derek White Itu mereka cuma 4 poin Mereka cuma 4 poin total Yang lainnya ya Ada Ernie Smith Ada Luke Cornett Yang nge-score Itu gak kehitung lah ya Tapi Celtics juga hari ini Baik banget turnoversnya Lo di NBA Vals Gak bisa sih Turn the ball over 18 times Sedangkan Si Warriors ini Post-season low Dengan 6 turnovers saja Tadi gak salah Dari 18 turnovers itu Maybe Si Warriors Converse Kitar 24 poin 24 jadi poin Bener gak sih Hitungan gue Bener kayak sih Ya And then free throws Oh my god Jason Thiedem Gue gak nyangka sih Bisa miss free throws Banyak itu juga So uncharacteristic of him Celtics hari ini Free throw nya 21 dari 31 So that's kinda Cost them the game As well Jason Thiedem Actually hari ini Nembaknya oke sih 10 dari 20 27 poin 10 rebound Tapi yang hancur adalah Jalen Brown Dia 5 dari 18 Jalen Harit Had a tough night Had a tough night Makanya Jalen Karena mungkin kalo Jalen Abis ngobrol sama gue Udah baik sama gue hari ini Mungkin di game ke 6 Dia akan jago nanti Maybe 30 points 30 point game Incoming for Jalen Brown Di game ke 6 Gue pretty sure About that sih So Jalen harinya selesai dengan 18 poin And Marcus Smart juga selesai Dengan 20 poin Gue bacain dulu Stats nya Yang menang Game ke 5 Itu Biasanya Dari seri ya Dua-dua ya Dari seri dua-dua Yang menang game ke 5 Biasanya Akan memenangkan Ataupun Menjadi juara Itu sekitar 73% Nah Sedangkan Tim yang sudah Unggul 3-2 Biasanya 81% Akan jadi juara NBA juga So I feeling good Dup Nation Apakah kalian nervous Atau tidak Untuk game ke 6 Nanti kalian bisa tulis Di comment section Di bawah Oke sekarang gue akan Ngomongin timnas Indonesia Sedikit Yang kemarin ini Masih melanjutkan Gelaran exhibition game Mereka di Australia Kemarin Indonesia Melawan tim namanya Waverly Waverly Hopefully I said it right Mereka kalah TV sih Kemarin 74-72 But shout out First shout out To all the fans Yang dateng Yang support timnas kita Di Melbourne Ini banyak banget Komunitasnya Oh iyalah Kalau di Australia Pasti banyak banget Rocky Padilla Pasti banyak banget Orang Indonesia disana I'm very happy Very happy Bayangin bau bendera juga You know Showing love To our players Pasti our players Seneng banget Singlet fans-fansnya juga disana Karena Jarang-jarang kan Ke Australia kan Terus ketemu mereka juga So I'm very happy To see that Kemarin keren-keren banget Fotonya Aria juga Kalau gue liat And yeah Manny Prasawa And Abraham They were balling Gue cuma liat Hal yang saya doang sih tadi Si jujur gue Nggak nonton game-nya Karena main-nya subuh Di sini So I was the highlights Pras 25 poin Bram 18 poin Arigi 8 poin Arigi juga Jordan Poole Kayak tadi gue liat Arigi milip-milip Jordan Poole Ada buzzer Bitter juga 3 poin sih Arigi juga keren sih Arigi game pertama Di Australia Dia stress banget Nggak ada yang masuk Nggak ada yang masuk Nembaknya Tapi I think He's more calm down Menurut gue Di game pertama Dia over excited Overe excited Itu kenapa Dia nggak nyetak poin Nama sekali Sekarang udah bisa Lebih tenang lah Udah dapet Masukan-masukan Pastinya Tapi What a game From Pras Gue liat dia ISO-ISonya keren Apalagi di quarter ketiga Berani banget Ngedrive-nya juga Dan dia juga pede banget sih Momennya keren-keren lah Untuk Pras Tawa Kemarin ini Shout out to him man Dia juga game pertama Struggling sih Tapi setelah itu Udah mau pikir up juga Kayak Pras emang gitu kali ya Mungkin game pertama Selalu jelek Setelah itu baru bagus lagi Baru bagus Baru nemu ritmenya Mungkin adaptasi Sama cuaca di Australia Cuaca di Australia Karena dingin sekali Sekarang ini Gila sih Gue nggak kembali sih Main cuaca dingin Kayak gitu sih Tapi Dia main Clutch 3 point juga At the end sebenernya Untuk kasih si Indonesia ini Elite 72-71 Kayaknya lead-nya Atau 72-70 Kayaknya 72-71 Eh sorry Rokipadio Iya 72-71 Bener Karena Kemain tiba-tiba Terakhir kok nggak salah Vincent yang nge-foul ya Pas Vincent nge-foul Habis itu si Arky Kena technical foul Gue kira Kusmilos kok yang kena Technical foul Ternyata Thank you to Kelly In our Discord group Kok nggak kelly deh Tadi yang kasih Play-by-play-nya Ya Arky yang terkena Technical foul Jadi saya wah sih Akhirnya mereka Tim Australia-nya Dapet 3 free throw At the end Saya wah Kok nggak mereka bisa menang tuh Ya Happy sih Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Sekarang ini gue paling happy adalah Confident level Confident level Warna biasa banget Mereka sekarang pede banget Dan mereka udah yakin banget Untuk nembak Mereka nggak malu-malu lagi Nggak takut-takut lagi And conditioning Conditioningnya mereka Now is really good Mereka udah gampang capek Babak kedua Nggak selalu let down Kayak dulu lagi Jadi udah lebih ke konsistensi Menurut gue Di babak kedua Mereka bisa hang around Conditioningnya mereka udah oke So I love it man Dan bolanya Munternya juga bagus banget Ball movement are great Defensively juga mereka bagus So a lot of improvement man A lot of improvement Yang buat gue semakin excited aja Untuk nonton mereka nanti Ngikutin perjalanan mereka Di Viva Asia So once again Shout out to our national team Yeah keep improving And we are all here To support you guys man So once again Safe travels juga untuk mereka Semoga juga mereka bisa menikmati Waktunya mereka di Australia Nanti one day Kalau memang ada waktu Kita akan live chat Masih ada beberapa game lagi kan Semoga aja sempet sih Nanti untuk live chat Sekali lagi team Sekarang gue pengen nonton mereka juga Pengen nonton live Agar gue bisa liat The full game Oke Itu dari team Sekarang kita masuk ke Player of the Day Udah mau 20 menit ya Oh shit Yeah player of the day Of course Siapalagi bukan Andrew Wiggins Against Wiggins of Andrew 26 poin 13 rebound 10 big points In the fourth quarter Nice defense On Jason Tatum And that is why He is our player of the day So time out gang Itu dulu Dari game ke 5 Nanti kita ketemu lagi Setelah game ke 6 Once again Thank you so much guys For always rocking With my channel Rocking with time out So shout out to all the time out gang Shout out to all my members Really appreciate the support Man And thank you guys for watching Hopefully you guys enjoy Today's episode And I will see you guys again Very soon Peace out I'll see you guys again